Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, sedang mencari striker berkelas untuk memperkuat lini depan timnya. Dia mengungkapkan kebutuhan untuk melengkapi posisi striker dengan pemain yang lebih baik. Meskipun mencari pemain diaspora di posisi striker bukanlah hal yang mudah, Shin Taeyong memiliki beberapa opsi striker lokal yang bisa diandalkan, di antaranya Ramadan Sananta, Malik Risaldi, dan Dedik Setiawan. Ramadan Sananta, yang berusia 21 tahun dan bermain untuk Persis Solo, telah mendapatkan pengakuan dari Shin Taeyong. Meskipun dia belum pernah diturunkan di Piala Asia 2023, kondisinya kini semakin membaik dan bisa menjadi andalan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23-2024. Malik Risaldi, pemain Madura United, belum pernah mendapat panggilan ke Timnas Indonesia Senior. Namun, dengan performa apiknya di BRI Liga 1 2023-2024 dan kemampuannya di tiga posisi penyerang, dia layak diberikan kesempatan oleh Shin Taeyong. Dedik Setiawan, pemain Arema FC, juga menjadi pilihan. Performanya di BRI Liga 1 2023-2024 cukup apik, dengan mencetak enam gol sejauh ini. Dia bisa menjadi pilihan alternatif bagi Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat yang performanya belakangan ini mengecewakan. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Shafri, meminta pemainnya untuk menunjukkan penghargaan kepada pelatih pertama mereka setelah pemusatan latihan, TC, berakhir. Dia menyarankan para pemain untuk menemui dan mencium tangan pelatih pertama mereka sebagai tanda penghormatan dan pengakuan atas peran mereka dalam karir sepak bola mereka. TC Timnas U20 Indonesia telah digelar sejak 21 Desember 2023 di Aspire Akademi, Doha, Qatar, dan dilanjutkan di Jakarta. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Shafri, sedang mencari pemain-pemain potensial dari Liga 3 untuk memperkuat Timnas dalam kompetisi piala FFU-19 yang akan dimulai pada Juli 2024. Indra Shafri melihat potensi di Liga 3 yang diisi oleh pemain kelahiran 2005 yang bisa bergabung dalam pemusatan latihan selanjutnya. Upaya promosi dan degradasi pemain akan terus dilakukan hingga bulan Juni 2024. Pemusatan latihan Timnas U20 berikutnya akan dilanjutkan pada bulan Maret mendatang dan rencana untuk dua kali uji coba pemain juga telah disusun. PSSI telah memberikan tanggapan terkait pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri dan ingin ikut serta dalam pemilihan umum, pemilu, 2024. Beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan lainnya memiliki hak untuk memberikan suara mereka. Namun, PSSI menghadapi kesulitan dalam mengakomodasi pemain-pemain ini untuk memberikan suara sesuai dengan alamat KTP mereka. Kemungkinan besar, para pemain akan memberikan suara di negara tempat mereka bermain. Keeper Timnas Vietnam, Philip Nguyen, masih merasa kesal setelah timnya kalah dari Timnas Indonesia dalam pertandingan Piala Asia 2023. Vietnam harus menerima kekalahan dengan skor 0-1 melawan Indonesia, yang membuat mereka gagal melanjutkan turnamen tersebut. Philip Nguyen mengungkapkan kekecewaannya dan menyatakan bahwa kekalahan tersebut menjadi momen penting bagi timnya. Meskipun sudah berlalu, Philip Nguyen masih tidak bisa melupakan pertandingan tersebut. Pemain Timnas Indonesia U20, Figo Dennis Saputrananto, menganggap skema promosi dan degradasi dalam timnya sebagai tantangan. Setiap pemain harus menunjukkan konsistensi dan kualitas permainan mereka untuk bertahan di squad. Figo sangat menikmati persaingan ini dan merasa harus bekerja keras dalam setiap pelatihan untuk tetap menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20. Dia memahami bahwa tim pelatih ingin memiliki pemain terbaik untuk bersaing dalam Piala FFU-19 dan kualifikasi Piala Asia U20. Pemain keturunan Sudan, Mesha'al Hamzah Basyar Osman, berbagi kesan setelah mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U20. Dia mengakui persaingan yang ketat dan keras dalam tim. Mesha'al berjanji akan bekerja lebih keras jika dipanggil kembali untuk TC berikutnya. Dia juga menyebut bahwa ada persaingan di lapangan, tetapi di luar lapangan, pemain saling berbagi pengalaman dan dukungan. TC Timnas Indonesia U20 akan dilanjutkan pada bulan Maret dan pelatih berencana memanggil pemain diaspora untuk sesi tersebut. Terima kasih telah menonton!